Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dalam acara kita atau video-video kita tentang pertanian secara umum kali ini yang akan kita bahas adalah atau sebetulnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di video kami tentang penyakit kering pelepah pada tanaman kelapa saring banyak yang menyebut juga sebagai lower front desiccation itu bahasa Inggrisnya jadi akan kita jawab mudah-mudahan bisa membantu nanti kita analisis penyebabnya apa dan nanti mengendalikannya jadi pemirsa sekalian yang berbahagia penyebab dari pelepah bawah pelapa saring kering ini itu pada intinya akan kita jawab dengan menggunakan konsep segitiga penyakit konsep segitiga penyakit triangle disease jadi munculnya suatu penyakit itu ini baik sebetulnya bisa abiotik maupun biotik jadi suatu penyakit bisa terjadi jika terjadi interaksi antara satu adanya inang yang rentan atau susceptible kemudian didukung oleh patogen yang virulent ataupun agresif nah disini juga ada patogen itu yang lemah ada yang avirulent kemudian didukung oleh lingkungan environment yang favorable yaitu bisa suhunya bisa kelembabannya PH nya dan lain sebagainya jadi dengan menggunakan konsep ini bisa terjawab tadi lower front desikation jadi pemirsa sekalian kejadian lower front desikation ini ini tidak hanya terjadi di tanah gambut tetapi juga terjadi di mana saja sebenarnya hanya kalau di tanah gambut dan tanah pasiran ini kejadian munculnya itu menjadi lebih cepat muncul sehingga menjadi faktor predisposisi terjadinya penyakit LFD ini mari kita bahas satu persatu mengenai segitiga penyakit LFD ini tentunya dari beberapa laporan yang ada LFD ini ada dua yaitu LFD yang dibarengi dengan patogen biotik sehingga menjadi lebih cepat makanya disebut LFD ditambah lagi nanti hawar daun rata sawit dan LFD yang umum karena faktor kekeringan kita bahas satu persatu dari segi patogennya jadi pemirsa tadi sudah kita sebutkan patogen ada yang lemah ada yang kuat kalau yang lemah itu sekundari biasanya patogen-patogen di dalam bisa tes itu biasanya lemah kemudian untuk kasus LFD ini ini dari gejala yang muncul coba kita kita analisis penyakit itu karena abiotik atau biotik kalau biotik itu terjadi gejala itu berupa berjat mengembang kemudian polanya kas sehingga bisa dibedakan dengan penyebab yang abiotik misalnya tersiram herbicida terseram bahan kimia itu beda gejalanya polanya jelas pola jadi gejala yang muncul dari LFD ini yang disebabkan oleh biotik ini gejalanya adalah adanya bercak kemudian lama-lama terang ini ada tiga penyebab patogennya penyebab penyakitnya nah semuanya jamur gejalanya bisa dilihat di belakang ini bercak lama-lama lama-lama mengering ada yang lama-lama jadi putih dan sebagainya ini gejala yang di daun nah setelah kita amati di bawah mikroskop bahwa penyebab penyakit LFD ini ada tiga macam yang pernah dilaporkan yang pertama adalah jamur melangonium specius kemudian jamur pestalotiopsis specius dan koletotrichum specius dari beberapa gejala yang ada di daun tersebut itu kalau yang putih-putih di tengah kita korek itu pelan itu ketemu pestalotiopsis dengan konidiumnya yang menjadi sekat-sekat sekat-sekatnya jelas dan ada ekornya ini pestalotiopsis kalau bagian yang agak hitam dan agak di pinggir tidak begitu terang begitu kita korek itu nanti ketemu bulat-bulat atas jamur akonidiumnya dari melangonium wah ini selalu kadang bertiga ini selalu ada di dalam kalau kita mengisolasi jamur-jamur tersebut demikian juga yang meskipun jarang itu koletotrichum jamurnya jadi gejala dari yang berupa bercak di hawar busuk ya busuk kering namanya hawar itu tidak hanya di dalam tetapi juga di pelepah ya di pelepah karena gejalanya itu mirip apa namanya kulit harimau sehingga disebut sering apa tiger skin seperti kulit harimau di dalam pelepah dan itu akan semakin naik dan kalau di belah itu juga terjadi kombusuka ini kita bahas dulu mengenai penyebab itu ya penyebab dari RFD kemudian jamur-jamur ini juga mempunyai ilnah yang tenat nah itu di gurma-gurma di sekitar juga ada bergejala yang sama karena dia mampu hidup di situ nah di neprolapis terlihat ini di gambar ini juga ada nah jadi di neprolapis juga ada sebagai inang alternatif kejalan juga muncul tadi adip lepa jadi clear ini penyebabnya ini meskipun ini nanti dibengaruhi faktor yang lain faktor utamanya apa jadi ada jamurnya ada penyebabnya dan dah dibuktikan dengan dikorek hasilnya tadi kolidium meskipun nah ini meskipun kalau dibuktikan secara pot surat koh ini sangat sulit kotor utamanya menguji patogen yang diperoleh diuji lagi tanaman yang sama menunjukkan gejala yang sama tidak ini menunjukkan ini relatif sulit yang perlu kita bahas adalah bahwa kita sudah kita ketahui jamur-jamur ini merupakan jamur yang lemah artinya dia tidak menginfeksi secara berimbang buktinya apa buktinya adalah di semua kebun itu tidak rata kalau patogen kuat itu di semua kondisi kebun kondisi ekologi kebun itu menumbukkan gejala yang sama ini buktinya di gambut yang dalam itu juga gejala yang lebih berat daripada yang di tanah mineral tanah mineral ada tapi sedikit ini menunjukkan ini adalah patogen lemah dia muncul lebih berat karena faktor predisposisi dari lingkungan ini yang akan kita bahas berikutnya jadi ini gambar sudah kita lihat kondidiumnya hasilnya bisa dilihat berikut ini tadi sudah sebutkan gejala-gejala yang ada dari gejala umum Howard Down LFD tadi pelepah bawah mengering kering-kering kemudian naik ke atas tadi seolah-olah tadi ya memang patogennya juga ikut ke atas karena dia mencari makan tapi pada predispnya ini karena faktor kekeringan menyebabkan yang dibawah pelepah-kepah harus korbankan karena unsur K itu saat dibutuhkan dan mobil dibindahkan ke yang atas sehingga di bawah dikorbankan menjadi kering ini jawaban mengapa kering jadi ini gejala-gejala dari LFD tolong dicatat tidak hanya digambut di tanah kasiran juga di tanah minilau kalau kurangan curang-curan juga bisa lower from disikation atau kering di bawah jadi inilah buktinya tadi sebagai patogen lemah tidak terjadi pada setiap tanaman ini yang perlu dicari sehingga simulannya ini menjadi secondary patogen dengan sebagai faktor predosisnya adalah faktor lingkungan kemudian sekarang kita bahas di faktor tanamannya tanaman mempengaruhi dari beratidaknya penyakit itu jadi kalau dalam kontes ini yang sudah kita amati bahwa beberapa varitas mempunyai respon tersendiri beda-beda ini yang perlu dicari sehingga ke depan tanaman yang tahan atau terhadap toleran terhadap kekeringan ini sangat penting ini ada beberapa kerentanan varitas tanaman yang berbeda kemudian kita bahas inilah yang utama penyebab utama munculnya lower front disgeser tadi adalah faktor lingkungan beberapa kasus terutama di tanah gambut dapat dikatakan mesti muncul sehingga terjadi kekeringan ini faktor utama karena digambut atau di tanah pasiran itu tidak atau kekeringan tidak sanggup meningkat air karena gambut sifatnya secara fisiknya irreversible jadi tidak balik-balik kalau sudah kekeringan itu bisa menjadi faktor penyebab apalagi dengan keadaan iklim atau cuaca terjadilah fluktuasi muka air lanah ini yang menyebabkan kalau di pertanyaannya kenapa di gambut yang nampaknya flat rata kenapa dan airnya selalu ada kenapa kekeringan nah ini jawabannya setelah kita tes mikrotopografi itu yang tanah gambut yang nampaknya datar ternyata mempunyai muka air tanahnya itu berbeda-beda jadi bisa mereng itu dengan mikrotopografi jadi bisa dilihat itu kalau yang di dom ya di bagian ubahnya itu bisa lebih tinggi muka airnya lebih jauh di bawah sehingga kekeringan menjadi sempat terjadi nah airnya pasti mengalir di tempat yang lebih rendah jadi sumbernya cuma curah hujan nah ini ya menyebabkan kekeringan tadi jadi nanti supaya tidak sampai titik layu permanen dan sebagainya menyebabkan dia mulai kering dulu tadi jadi muka air tanah jadi nanti sampai ini penyebabnya nanti kita antisipasinya jawabannya bagaimana dari ketiga komponen triangle disis tadi konsep segitiga penyakit oleh karena itu ya water management sangat penting nanti kita sampaikan jadi sudah jelas ya penyebab dari LFD itu adalah yang utama adalah kekeringan karena kekeringan ini menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan karena tidak fit tidak sehat makanya dia mudah terserang patogen lemah yang ada sehingga gejarannya atau serangannya menjadi lebih berat kejadiannya menjadi lebih tinggi karena tanaman sudah lemah dengan cekaman kering tadi itu kurang air tadi makanya ini lingkungannya menjadi faktor predisposisi nah itu kuncinya itulah jawaban mengapa LFD dan penyebabnya kalau di tempat itu tidak ada sumber lima patogen ya hawardamnya tidak ada yang tidak tambah berat tapi yang ada kering-keringan tetap ada begitu jadi sekarang tinggal kita pengendaliannya bagaimana jadi kalau ditanya pengendalian karena ini sebabnya adalah patogen jamur tapi ini patogen lemah dan penyebab utamanya adalah faktor limunan yang kita perbaiki adalah lingkungannya dulu supaya tanamannya sehat fit dan sebagainya menginfeksinya pun tidak begitu kuat begitu jadi caranya apa ini kalau dalam konteksnya tanah gambut yang pertama adalah improvement water management yaitu bagaimana caranya water level maintenance kita atur kemudian bikin kanal block blocking kemudian kita atur lah water level monitoringnya di kanal maupun block sehingga tetap terjaga biasanya 40-60 cm supaya terjaga terus tidak kekeringan tapi jangan terlalu tinggi nanti becek panennya payah juga yang kedua adalah menjaga kelembangan tanah karena faktor kekeringan itu bisa kita menggunakan cover crop yang ada itu tanah kaput bisa memprolepis dan sebagainya kemudian tanah pasiran bisa yang lain-lain makanya jangan clean feeding ini disini diperhatikan juga menata dari pelepah pelepah ditata disitu supaya mengurangi penguapan dan sebagainya kita bentuk UU shape dan sebagainya kemudian yang ketiga adalah memperbaiki daya simpan air gambut kita gambut dengan sifat fisik kita diperbaiki dengan cara apa ya sebetulnya datanya di compact compacting di compact supaya padat karena volume-nya besar kemudian mineralisasi dikasih tanah mineral supaya memperbaiki tadi ada lagi yang dibumbun dimolding supaya tidak doyol tidak apa lama-lama meskipun itu turun tapi ini akan cara kedepan akan membantu yang terakhir ya tentunya sifatnya berbeda ya teknologi pemumpukannya juga atau efektif pemumpukannya juga berbeda mudah-mudahan dengan water management dan lain-lain pendukung yang tadi dapat memperbaiki kondisi tanaman dengan ini otomatis nanti akan turun apa namanya kejadian penyakit atau intensitasnya akan turun dan yang perlu disampaikan lagi bahwa setelah itu terjadi didukung bahwa nanti kalau menanam di tanah kambu tanah pasiran ya kalau sudah ada itu tanamlah yang varitas yang toleran terhadap kekeringan kekeringan dalam konteksnya kambu juga tidak apa-apa jadi ini beberapa contoh nanti bisa dilihat bagaimana sih mengendalikannya itu dengan pemumpulan dengan compacting dengan mineralisasi bisa dilihat ini di gambar-gambar di bawah ini itu yang kira-kira pengendalian secara umum tapi kalau pengendalian secara patogenya sendiri sangat sulit jadi yang bisa dilakukan adalah mengurangi dengan pruning pruning sesuai jadwal sesuai apa kanopi tanaman kelapa saya di pruning harapannya hilang kemudian sumber ikananya berkurang jadi itu pemirsa kesimpulan dari LFD penyebabnya maupun pengendaliannya mudah-mudahan dapat diambil inti sahirnya jadi LFD ada dua yang satu lebih berat dengan adanya hawar daun karena pesta yang biopsis maupun melangunium tetapi yang jenis kedua yang tanpa hawar daun kemudian penyebab utamanya ternyata adalah faktor gagaringan nah ini menjadi faktor predisposisi penyakit itu muncul demikian pemirsa mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa